Kembali di Good Boning, Jakarta, pemirsa tiga orang bakal calon wali kota Solo menjalani fit and proper test di DPP PDI Perjuangan. Dalam test yang berlangsung selama hampir tiga jam itu, para bakal calon ditanyai mengenai komitmen serta visi dan misi mereka jika terpilih menjadi wali kota Solo. Bersama dengan Ketua DPP Partai Puan Maharani, ketiganya menjalani uji kepatutan dan uji kelayakan terkait visi dan misi, serta komitmen mereka terhadap partai dan rakyat. Ketiga calon itu, yakni Gibran Raka Buming Raka, Putra Sulung Presiden Jokowi, Ahmad Purnomo, dan Teguh Prakoso. Setelah tiga jam menjalani fit and proper test di kantor DPP PDI Perjuangan, tiga bakal calon wali kota Solo keluar dari ruangan. Yang mekanisme penjaringan dan penyaringan di PDI Perjuangan itu kan seperti yang, jadi setelah DPP, 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 dan hasilnya yang akan memutuskan itu adalah kemasukan yang tadi secara berbeda yang disampaikan kepada Ketua Umum, dan juga akan memutuskan oleh Ketua Umum melalui PDI Partai. Ketiganya yang menjalani fit and proper test secara bergantian ini juga ditanya mengenai program ke depan apabila terpilih menjadi wali kota Solo, yakni seputar permasalahan di kota Solo, kebudayaan, toleransi, dan komunikasi antar warga dan tokoh setempat. Saya tetap setia dengan PDI Perjuangan, jika tidak mendapat rekomendasi sekalipun, saya tetap akan berkomitmen untuk membesarkan partai dengan cara gotong royong, melibatkan semua elemen, baik kultur maupun struktur. Itu komitmen saya. Saya akan telah diberi tugas oleh DPP, DPP, Perjuangan, yang menurut saya aturannya sudah baru sekali. Mulai dari yang ranting-ranting, nak cabang-gan cabang, sudah beri tugas kepada saya. Nah, dengan secara bergantian itu membuat saya opimis dan yakin, ya, karena saya adalah kader, jadi bertugas begitu, saya yakin akan merasa tenangkan dengan sebaik-baiknya. Hasil fit and proper test ini nantinya akan menjadi rekomendasi bagi DPP-PDIP untuk memilih calon yang tepat dalam memimpin kota Solo. Robby Kurniawan, Berita Satu, Jakarta Kurniawan, Berita Satu, Jakarta